Aku mau ngasih tau kalian, satu anime yang underrated banget, namanya One Piece. Hah? One Piece? Underrated? Halo, Undo Gamers, para Wibu Denial. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara kena membahas anime, manga, dan jejak pangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas pembahasan yang cukup malesin, karena bikin monkey brainku itu mendidih. Underrated, atau anime underrated. Entah kenapa, komunitas Wibu mulai banyak yang pakai kata-kata ini dan disematkan ke anime. Mereka tuh pakai kata-kata itu, tapi nggak paham sama definisinya. Jadi, biar kelihatan keren, mereka sering jelaskan anime pakai istilah itu. Tapi, yang nggak paham maksudnya apa? Nggak populer dikit dibilang underrated. Nggak pernah dibahas atau diomongin di grup Wibunya, dibilang underrated. Menurutku ya, jibrik aja gitu. Oke lah, kita sepakati dulu. Underrated itu artinya apa? Underrated itu, kalau dilihat di Google aja dulu nih, Artinya, yang nggak dapat penilaian bagus. Kalau aku yang artikan, underrated itu sesuatu yang menurut si pembicara seharusnya dapat nilai bagus, tapi nilainya di bawah. Contoh aku bilang Wusen Suze itu underrated, itu baru pas. Tapi kalau aku bilang Jujutsu Kaisen underrated, itu baru aneh dan minta dimasukin ke les bahasa Inggris. Nah, Wibu-Wibu Indonesia itu, definisi underrated-nya aneh banget. Kayak misalnya, ada yang bilang Rizero underrated. Kayak waktu di livestreamku, waktu di Clean Zone Live. Ada juga yang bilang anime Somali Tomori no Kamisama underrated. Ada juga yang bilang Fate Series underrated. Ada juga yang bilang Makiya underrated. Semua contoh anime tadi, nilainya di atas 7 di MyAnimeList. Terus, underrated-nya sebelah mana? Aku ngerasa nggak suka sama kata-kata underrated, karena beberapa oknum menggunakan kata-kata underrated buat bersikap menjadi sok keren. Dan padahal jatuhnya misius. Atau membuat mereka merasa bangga karena nonton anime yang underrated dalam definisi yang mereka buat sendiri. Cuma, ya nggak usah kaget. Kalau suatu saat, kalian dikata-katain karena kalian kurang cerdas aja. Kalau kalian bilang contoh anime tadi tetap underrated karena teman-teman kalian nilainya jelek, ya itu kalian yang mainnya kurang jauh, ya namanya underrated di tongkrongan kalian doang, karena dunia nggak bilang itu underrated masalahnya. Atau pertanda bahwa tongkrongan lu nggak asik. Coba kalian ngomong One Piece underrated di forum luar dengan alasan tongkrongan kalian lebih suka Boruto daripada One Piece. Aku yakin kau bakal di-blacklist dari tempat itu. Aku sudah cukup kesal sama kata-kata underrated karena anime yang sebagian besar mereka tonton itu nggak underrated sama sekali. Dan jatuhnya malah good rated. Kalau maksud kalian underrated tidak populer kayak Somali Tomori no Kamisama atau Makia, itu mungkin betul. Tapi istilahnya bukan underrated, tapi unpopular. Aku ngomong bahasa inggris aja, masih keluar logat pulau DLC-nya, tapi aku nggak males googling untuk tahu artinya. Kalian bisa lihat di MyAnimalist lah buat bikin kesimpulan. Mana yang underrated, mana yang unpopular. Daripada ngomongin underrated-underrated, yang di mana kalian sendiri nggak bisa bedakan yang underrated sama yang nggak populer, mending kalian mandi, terus keramas, dan bersih-bersih. Biar jamur-jamur yang ada di badan kalian itu menghilang. Karena aku yakin mungkin jamur itu menyerap kecerdasan kalian. Aku bukan mau maksain kalian untuk berhenti menggunakan kata underrated. Karena ya kalian bebas aja pakai kata-kata itu. Tapi di mataku, ya kalian kurang cerdas aja. Lagian penilaiannya bias banget. Goblin Slayer nilainya 7, nggak dibilang underrated. Tapi Yorimori yang nilainya 8, dibilang underrated. Ya seperti yang aku bilang, anime underrated beda sama anime yang nggak populer. Jadi, iya semoga aja kalian bisa bertahan dengan kecerdasan kalian yang masih dibawa rata-rata monkey brain. Kalau biasanya, orang ada di tahap krisis identitas. Mungkin, sekarang ini kalian ada di tahap yang namanya krisis underrated. Di mana, kalian nggak bisa bedakan mana underrated, mana nggak populer. Tau nggak sih? Kebiasaan underrated ini adalah kebiasaan anak-anak yang so-indie kemarin sore senja dekat akhir zaman. Mereka sering bilang, Ah, lagunya jelek karena nggak underrated lagi. Ah, lagunya udah banyak yang dengerin nggak underrated lagi. Jadi, kesimpulannya, underrated itu bukanlah anime yang nggak kalian tahu. Kalau kalian nggak tahu, bukan berarti itu underrated. Bisa aja, tongkorongan kalian yang sempit dan kalian yang kurang pergaulan. Penggunaan kata underrated itu ya sebenarnya subjektif, tapi menggunakan data. Misalnya kayak anime Sword Art Online. Itu anime underrated menurutku. Tau, seharusnya bisa dapat rate 8 ke atas daripada 7. Yaudah, begini itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Cleansound Studio dan subscribe juga Cleansound Live. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi, kalau kami ada upload video baru atau live stream baru, kalian bisa dapat notifikasinya di HP kalian. Aku mau cepin terima kasih buat para donator setiap. Terima kasih kepada Oksiden Titi, HSNF, Mangudin, dan Bakir Group. Mereka adalah orang-orang yang sudah donasikan duitnya buat aku saat aku live stream di Cleansound Live. Ya makanya kalian subscribe ke Cleansound Live. Dan nyalakan loncengnya, biar kalau aku live stream ada notifnya di HP kalian. Dan kalau kalian mau dapat info lebih cepat dari aku, kalian bisa follow Instagramku di atatwin__yami. Ya, kalian bisa datang ke sana dan lihat info aku lebih cepat. Atau kalian ngeliat aku berfoto. Ria. Ya, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah support kami, Indogamers. Stay clean and sound. Dadah. Underated mata nih, Cuk. Cuk. Terima kasih sudah menonton.